Intro Aparat kepolisian Polsek Wulang Gitang Resort Flores Timur Polda NTT siap amankan pemilihan umum 2019 yang akan datang. Pengamanan tersebut akan melibatkan personil gabungan TNI Polri dalam pelaksanaan pengamanan yang diberi nama Operasi Turangga. Kapolsek Wulang Gitang Ibtu Muhammad mengatakan meski pelaksanaan Pesta Demokrasi 2019 belum dimulai, namun pihak Polsek Wulang Gitang yang berjumlah 21 personil ini sudah siap bersama aparat terkait lainnya dalam pengamanan. Hal tersebut dikatakan Kapolsek Wulang Gitang ketika menerima kunjungan Ketua DPRD NTT Anwar Puageno. Usai memantau langsung dan memperoleh informasi dari Kapolsek, Ketua Anwar Puageno mengatakan Mapolsek yang berada di wilayah perbatasan 2 kabupaten ini pun memiliki berbagai kekurangan prasarana seperti kendaraan operasional patroli. Saya selaku pimpinan di wilayah ini sebagai Kapolsek Wulang Gitang bersama anggota 21 personil, tentunya menghadapi pemilu serentak 2019, baik Pilek maupun Presiden, bersama aparat terkait. Kita ini bersedia untuk mengamankan situasi pemilu 2019. Anwar Puageno mengatakan akan menyampaikan langsung kepada Kapolda NTT Irjenpol, Raja Erisman untuk diteruskan ke Mabes Polri, Jakarta. Hal ini akan saya sampaikan lewat Pak Kapolda NTT Timur dan selanjutnya akan diperhatikan oleh Mabes Polri. Karena kondisi Polsek di NTT Timur sebagai salah satu daerah yang masih banyak wilayahnya teriselir, membutuhkan perhatian khusus dari Mabes Polri melalui Polda NTT Timur. Ini akan saya sampaikan kepada Pak Kapolda, apalagi menjelang pengamanan pemilu 2019. Di mana kita ketahui ada pemilu serentak, yaitu pemilihan Presiden Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD RI. Dari NTT Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.